Berjalan meluju puncak bukit sejauh 200 meter, rela dijalani para pengunjung objek wisata ini. Meski harus lewati jalan setapak dan terjal, mereka tak patah semangat. Dan akhirnya, lelah pun terbayar saat melihat keindahan alam di objek wisata Bukit Hood, Desa Karangbolong, Kebumen. Bukan cuma udara sejuk khas pegunungan, pemandangan pantai di bawah bukit sayang untuk dilawatkan. Mulai dari pantai Karangbolong, pantai Suwuk, hingga pantai Pertanahan, terlihat begitu eksotik dilihat dari atas bukit. Jadi, seperti biasa, pemandangan sebagus ini langsung diabadikan oleh para pengunjung dengan cara bersuap foto atau selfie. Bahkan, ada yang jauh-jauh datang dari Tangerang, demi menikmati sensasi wisata alam dan segar ini. Peranggapannya, ya, sungguh sangat bagus, menarik. Jadi, kita enggak rugi dari Tangerang ke sini. Pokoknya bagus, deh, keren. Zona Bukit Hood memang beredar luas di media sosial. Para pengunjung yang sebagian besar anak muda ini datang dari berbagai wilayah, mulai dari Purworejo, Yogyakarta, Cilacap, hingga Jakarta. Udaranya sejuk, pemandangannya juga indah, banyak buat selfie-selfie juga bagus. Sebelumnya, pernah? Belum, baru pertama kali. Pertama kali ini, ya? Ya. Bukit Hood, emang panggungan yang bagus atau seperti apa? Dari, dilihat sih kan, ya, dari sosial media tuh. Pemandangannya bagus, jadi ingin ke sini. Berada di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut, Mungkid Hood memiliki luas 85 hektare. Wana wisata yang berisi deretan pohon jati ini dikelola swadaya oleh lembaga masyarakat desa hutan Wana Rastari. Tanggapi antusiasme pengunjung dari hari ke hari, pihak pengelola sediakan berbagai sarana penunjung wisata. Mulai dari tempat foto selfie, rumah pohon hingga gubuk tempat peristirahatan sembari menikmati panorama alam pantai yang tersebar di setiap sudut puncak Bukit Hood. Meski begitu, masih ada beberapa kendala, terutama akses jalan utama menuju objek wisata yang masih belum maksimal. Jalan masih belum diaspal seperti itu, dan untuk sementara memang kayak mobil belum bisa naik, tetapi walaupun mobil belum bisa naik, kami memberikan pelayanan yang penuh kepada pengunjung, kami sediakan para pengantar atau tukang objek seperti itu, supaya pengunjung bisa naik ke wisata alam penunggu. Meski masih minim fasilitas, objek wisata yang berada 40 meter dari kota Kubumen ini, tetap jadi pilihan para pengunjung untuk menikmati liburan panjang. Seperti ribu tahun baru kali ini, ada sekitar 500-an pengunjung yang datang. Setiap pengunjung cukup membayar 5.000 rupiah untuk merasakan secuplik surga di Wanawisata Bukit Hood. Agung Nugroho, melaporkan untuk NET.